Assalamualaikum Waalaikumsalam Selamat datang di rumah Dianbara yang baru Mari masuk teman-teman Jadi setelah kita tur ke kamar 1 Sekarang kita mau langsung aja Menuju ke kamar nomor 2 Kalau kamar yang 1 tadi Temanya kan tema hitam Abu-abu Dark lah intinya Kira-kira tema yang ini Temanya kira-kira apa? Teman-teman bisa tebak gak? Penasaran kan? Langsung aja kita masuk Nah selamat datang di kamar nomor 2 Jadi sama dengan kamar nomor 1 Kamar ini pun diperuntukkan Untuk tamu sebenarnya teman-teman Cuman untuk saat ini Aku sama Bang Daniel Mempati kamar ini untuk sementara waktu Sampai kamar kita sendiri di lantai 2 Itu 100% selesai gitu Nah jadi Teman-teman pasti masih ingat Waktu aku sama Bang Daniel ke IKEA Kita melihat Cari-cari lemari Dan akhirnya kita putuskan Untuk memilih lemari Warna-warna ini Jadi ini lebih ke warna beige Biar matching dengan tema-tema area Di kamar nomor 2 ini Jadi teman-teman udah ngelihat Kalau ini handle-nya pun warnanya gold Jadi disini Temanya kita ambil tema neutral Beige Gold Dan pokoknya natural-natural lah Gitu Makanya kenapa aku memilih handle ini Dan ini aku sama Bang Daniel itu sedikit Kayak merombak alias DIY hack gitu teman-teman Sebenarnya ini lemari di IKEA itu kayak stand alone lemari Jadi lemari yang berdiri biasa aja Tapi Disini itu kalau lemari yang built-in itu mahalnya Minta ampun teman-teman Dan sebenarnya Aku tuh sudah cari-cari lemari Sebelum kita cari di IKEA Aku sudah cari-cari lemari Yang sekiranya built-in gitu Yang look-nya seperti ini Dan kita dapat quote Dan harganya itu sekitar hampir 100 jutaan gitu Dan akhirnya aku sama Bang Daniel punya ide nih Kita pergi ke IKEA aja deh Kita cari lemari Dan habis itu kita DIY hack kayak gitu Dan akhirnya overall looking-nya seperti ini Jadi ini tuh mirip seperti built-in ya teman-teman Jadi kita tambahin guys Jadi di bagian atas kita tambahin Kayak kayu gitu Dan kita cat sama dengan warna lemarinya Dan ini di bagian sini Ini kalau teman-teman lihat ya Ini juga kita taruh kayu Jadi nempel dengan temboknya Jadi kesannya lemari ini itu seperti built-in gitu teman-teman Aku nggak tahu kalau harga lemari built-in di Indonesia berapa Tapi kalau di Inggris itu mahal banget Karena itungannya udah custom made gitu loh teman-teman Dan ini akhirnya aku ambil desain seperti ini Jadi ini satu meter, satu meter dan setengah meter Jadi totalnya lemari ini tuh dua setengah meter teman-teman Dan aku sengaja ambil desain yang tengahnya ini open-selfing Jadi biar kelihatan aja gitu Dan ini untuk sementara waktu Aku taruh semua tas-tas aku disini aja Karena aku nggak ada tempat lagi Semuanya aku taruh di dalam-dalam sana Karena ini masih ada tas-tas aku yang belum aku bawa kesini juga ya teman-teman Nggak ada tempatnya soalnya Dan ini untuk sementara waktu Aku taruh baju-bajunya ada disini Dan ini juga untuk naruh jewelry jewelry Perhiasan-perhiasan lah taruh disini Dan ini lemari untuk aku Nah aku tunjukin ya sedikit aja Ini masih messy ya teman-teman Asli masih messy banget Masih belum rapi banget gitu Jadi aku sama Bang Daniel itu masih berusaha untuk nyicil-nyicil ngerapiin Semuanya tuh masih nyicil-nyicil ya Dengan dua bayi tuh almost impossible gitu nggak sih Jadi nyicil-nyicil sedikit-sedikit gitu teman-teman Dan ya ini warnanya beige ya Dan untuk cat yang pinggir-pinggirannya itu yang kita tambahin kayu itu Jadi kita beli cat yang color match Jadi kita bisa bawa ke BNQ dan kita bawa ininya Sample warnanya Terus mesinnya langsung cari ini Warna yang color match gitu loh teman-teman Jadinya seperti itu Meskipun nggak 100% sama Tapi 99% sama lah Ya Perfecto well done Bang Daniel Jadi ini yang ngerjain Bang Daniel sama Papa Jadi jadinya seperti ini deh Dan rata-rata semua orang yang datang ke rumah kita Kita tanyain what do you think Tentang ini Apa yang kamu pikirkan tentang lemari ini Mereka nggak nyangka kalau kita beli di IKEA guys Mereka nggak nyangka Karena ya kita bikin built-in kan Jadinya jauh lebih bagus gitu Dan ini handle-nya kita order online Dan ini butuh waktu 1 bulan baru datang Tapi worth it Aku happy dengan handle-nya teman-teman Oke Jadi seperti yang aku mention tadi Untuk sementara waktu Kamarnya anak-anak kan masih belum ready Kamar aku juga masih belum ready Di lantai atas Jadi Untuk sementara ini Di area sini kita taruh baby coatnya ade Sebenernya di corner ini tuh Seharusnya ada 2 kursi Seperti yang di hallway itu teman-teman Tapi karena kita butuh area Untuk baby coatnya ade Jadi ini kita taruh disini dulu Nanti ketika kita sudah pindah ke lantai atas Kita bakalan beli kursi 1 setnya yang ada disini Oke jadi sekarang kita mau langsung aja Reveal untuk tempat tidurnya Desainnya seperti apa Jadi ini tema-temanya disini itu Neutral Natural Ada gold-nya Beige color Pokoknya semuanya neutral Jadi completely berbeda dengan kamar yang satu tadi ya Aku nggak mau bikin 2 kamar yang temanya sama gitu Aku pengennya yang berbeda Jadi ini Untuk Ukuran ininya Tempat tidurnya sama ya Super king 180 x 200 Dan ini juga Throw over-nya Bed throw-nya Ini sama Aku juga ambil warna-warna yang matching Dengan cushionnya Ini cushion yang waktu itu kita beli di homeset Ponsor lewat Ada yang mau join Hai Oke Dia lagi rewel Ini Minta digendong teman-teman Dan ini Untuk tempat tidurnya Kita belinya online guys Tapi Sejujurnya Kita lebih suka dengan kualitas tempat tidur ini Daripada yang kita beli di dreams waktu itu Yang di kamar satu Harganya jauh lebih murah Tapi kualitasnya lebih bagus Hai Ada mau disini nggak Kesini ya Hai Dia bajunya kotor banget Habis makan strawberry guys Oke Nah Jadi Kalau teman-teman ngelihat Ini Lukisannya Kita juga beli di homeset Tapi waktu itu Kita nggak bikin video Eh kita bikin video nggak? Buat video nggak sih? Ya Kita nggak bikin video waktu kita beli ini Teman-teman Cepet Iya Karena kita belanjanya cepat-cepat Jadi kita nggak bikin video Ini Ya Ini kita beli Lukisan ini satu set di homeset Dan kita suka Karena dia tuh matching dengan ini Wood panelnya Oke Kita pakai wood slide Ini sama seperti yang ada di TV area Dan ini kita kasih LED Lampu LED juga Biar lebih glowing Kelihatan lebih elegan aja Gitu Ya Dan seperti biasa Aku itu Kalau Kamar nggak ada Ininya Tumbuhannya tuh kayak gimana Tapi kita nggak taruh di kamarnya Chloe Untuk saat ini Karena Dia bakalan Ngerusak-ngerusak gitu loh teman-teman Makanya nggak aku taruh gitu Dan ini Untuk Side unitnya Ini juga aku pilih Yang warnanya juga beige Dan ada gold-goldnya juga Ya Jadi Pokoknya Temanya Untuk kamar ini tuh Seperti inilah Beige Gold Putih Cream Apa lagi Ada hitam sedikit Coklat Ini ada hitamnya sih Karena ini sliding door Sayangnya kita nggak bisa Memuin sliding door Yang warnanya gold Tapi menurut aku Hitam juga oke Nah Sponsor lewat Ada gestar guys Nah kira-kira kamar mandinya Seperti apa Teman-teman pasti udah penasaran kan Kita mau langsung aja Ke area corner sini Nah di belakang aku sini Di samping aku Ini ada tempat Berkaca Ini ada kaca Dan ada LED lightnya Dan teman-teman Tahu apa Jadi kaca ini itu Ada kayak speaker Dan bluetooth Built-in gitu Jadi ketika kita mandi Ketika kita berendam Kita mau relaxing Kita bisa Menyalakan music Relaxing music gitu Jadi kita Bisa sampai ketiduran Gitu lah Ini bajunya kotor Karena dia habis makan Strawberry sama alpukat Nih on-tie online Belum mandi Mantap Kamu mau join mommy ya Dia mau join Yang nanyain kakak Dimana kakak bobo ya Gemes banget Oke Nah jadi Untuk tema disini Sama seperti kamarnya Kita pake Gold color Jadi lebih ke brush Brush Kalau disini nyebutnya Jadi gak gul-gul banget gitu Dan ini kita pake Tapnya Alias water tap Warnanya gold Dan ini matching juga Ini warnanya putih Dan itu juga Tempat sabun Yang waktu itu kita beli Di TK Max Ini kita pake lemari Yang warnanya putih Sebenernya Aku itu gak Kepengen Pake meja Seperti ini Yang warnanya putih Aku malah Kepengennya itu Yang sama dengan Yang kita pake Di toilet tadi Temen-temen Jadi warnanya Lebih ke muka Muka Gimana gitu lah Beige muka gitu Tapi waktu itu Waktu aku mau beli Katanya Bang Daniel Ini ukurannya terlalu besar Kayaknya gak Gak cukup gitu kan Ternyata setelah Kita beli ini Ternyata ini Masih ada sisanya Temen-temen Meskipun kita yang beli Yang warna itu Sebenernya oke Tapi yowes lah ya Jadi akhirnya Kita mau gak mau Pake yang ini aja It's oke Yang penting di toilet Warnanya muka Nanti mungkin Di lantai atas Kita pakenya Yang muka juga Oke Oke Jadi kita langsung aja Berlanjut di area sini Jadi disini Karena kamar mandinya Bukan kamar mandi Yang super gede Gede banget Kalau kamar mandi kita Di Indonesia itu Bath tub sama shower area Pisah ya Karena ruangannya gede kan Kalau disini Jadi sama seperti Seperti di rumah lama Kita pakenya Bath tub plus shower area Jadi satu Kayak gini Jadi rata-rata rumah di Inggris itu Kayak gitu ya Temen-temen Karena tanah disini mahal guys Jadi kita memaksimalkan Area yang kita punya gitu ya Jadi ini bath tub Shower Dan ini sama Pakainya gold Alias brush brush Pokoknya kayak gitulah Kita mau Mau punya kamar mandi estetik pun Agak susah Tetep aja Kayak ada warna-warni Toys untuk mandinya Anak-anak gitu Oke Dan kalau temen-temen Lihat di belakang aku ini Jadi ini Adalah orchid Kesukaan aku Aku kayaknya udah pernah bilang Ke temen-temen ya Aku tuh obses banget Sama yang namanya orchid Alias bunga anggrek Dan aku mau Kamar mandi itu Ada selfie-nya kayak gini Jadi aku bisa taruh anggrek gitu loh Dan ini Overall looking-nya Aku suka banget Bang Dengar suka gak? Suka sih Suka banget Suka Dan ini untuk toilet flush-nya Warnanya juga brush-brush ya Jadi matching temen-temen Dan di sebelah sini Sama seperti yang di kamar nomor 1 tadi Jadi ini tuh Radiator Juga untuk penghangat handuk Biar kering habis dipakai gitu loh Biar gak lembab gitu temen-temen Ya Dan seperti yang aku bilang tadi Di kamar 1 kan semuanya Temboknya pake Apa pake marmer juga ya Dan sama Disini pun kita pake marmer yang sama Cuman karena temanya berbeda Jadi kesannya ya berbeda aja gitu Kalau yang di kamar 1 tadi kan Temanya tema hitam Jadi meskipun marmernya sama Feelingnya tetap berbeda Dan ini marmer yang sama Kita pakein untuk yang warna-warna gold Jadi feelingnya juga tetap berbeda gitu Ya overall aku suka banget Di bagian atas juga ada LED strip Glowing gitu Aku inget banget Bang Daniel Pasti gini Ini istri aku cerewet banget nih Tapi pokoknya semuanya yang desain aku ya temen-temen Oke Bang Daniel happy dengan kamar mandi Ya Happy banget Aku juga happy banget Nah Sebenernya temen-temen Ini cendelanya kecil Abaikan kalau cendelanya kotor Karena memang kita masih belum bisa Bersih-bersih cendela 100% Jadi ya Abaikan saja Ini lemari ini Sebenernya seharusnya tidak ada disini Karena ini tuh Dari rumah lama ya Aku tuh 50-50 gitu Setengah-setengah Apakah aku mau taruh ini disini atau enggak Kayak Aku suka tapi tidak suka Paham kan? Kayak enggak 100% yakin gitu loh Tapi untuk saat ini Kita mau pakai sementara aja Kita taruh parfum-parfum Temen-temen Kalau ngelihat kayak gitu Pasti udah tahu banget Siapa yang punya parfum lebih banyak Bang Daniel guys Jadi ini parfumnya Bang Daniel ini tuh Masih sebagian ya Masih sebagian doang Ini parfum aku juga cuman sebagian Masih ada di rumah lama juga Tapi Misalkan nih ya Kalau Bang Daniel punya parfum 20 Aku paling cuma punya 5 doang Bang Daniel itu Suka banget sama parfum Dan aku suka beliin parfum Buat Bang Daniel gitu Aftershave For menurut aftershave Tidak parfum Oke Aftershave Aku itu stop Koleksi Dulu aku suka banget Koleksi parfum Tapi sejak kita Berencana untuk Mau punya anak Kita Kita kan lama ya Punya anak ya Dokter menyarankan Untuk kita cut off parfum Jadi aku stop Beli parfum Stop pakai parfum Tapi semenjak kita sudah punya anak Jadi Bang Daniel udah mulai lagi Beri parfum-parfum gitu Dan ini juga laundry basket ya Jadi disini itu temanya ya Ada tetap ada natural-naturalnya Nah Kita langsung aja Pergi kesini Oke Ditutup Adek Adek kan Berat banget ya Ada disini aja ya Pinter ya Main sini ya Capek Tangannya Mami nak Mami disini aja Oke Nah Teman-teman Aku tahu banget Anaknya Mbak Dian Atau anaknya Bang Daniel Nah oke Sekarang aku mau jelaskan sedikit ya Karena waktu aku bikin video Ruang makan waktu itu Ada beberapa komen yang Kayak menyarankan Kenapa kok pakai kayu Jadi kesannya kurang elegan Kenapa gak pakai meja marmer Biar lebih elegan Dan bla 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 Kayak gitu Jadi Sekarang teman-teman Sudah tahu ya Kenapa aku memutuskan Untuk tidak beli Meja makan marmer Jadi kamar mandi Dua ini pun Semuanya full marmer Toilet full marmer Jadi aku gak mau Kesannya itu Semuanya marmer Terus coffee table kita Meja yang di sofa pun marmer Meja makan yang di dapur pun marmer Jadi Kalau misalkan aku harus pakai Meja makan yang marmer Akhirnya Kayak terlalu monoton gak sih Semuanya marmer 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 gitu Jadi aku mau Something different aja Gitu teman-teman Ya Oke Sekarang kita mau langsung aja Ke area sini Jadi karena area sini itu Aku udah pernah bikin videonya Jadi kita gak usah Tur menjelaskan terlalu lama Maaf anak Mohon maaf Anda duduk disini Karena Anda itu berat sekali Bapak Nah jadi area ini Area TV teman-teman Udah tahu banget ya Oke Jadi ini adalah area Dimana aku sama Bang Daniel Nonton movie Having me time Husband and wife time Ketika anak-anak sudah tidur Kita bisa romantis-romantisan Disini gitu lah ya Aku tahu Banyak banget Dari teman-teman semua Yang kecewa Gak bisa move on Dengan view Di rumah lama ya Teman-teman Aku udah janji Sama teman-teman semua Aku bakalan spill view Dari rumah baru ini Ketika kita house tour Jadi sekarang aku mau Ngajak teman-teman semua Ngelihat view dari rumah baru kita Coba kesini Bang Daniel Ayo follow aku Teman-teman kesini Ini cendela asli berat banget Jadi ini cendela ukurannya 6 meter ya teman-teman Nah teman-teman pasti udah tahu banget Dengan area sini Jadi ini itu lounge Nah kursinya Kita taruh di hallway Karena kita masih belum beli Kursi yang untuk disini Kita masih belum dapetin Kursi yang cocok Bang Daniel kepengenya Yang agak gede Tapi warnanya burnt orange Aku masih belum bisa dapetkan itu Jadi kita pelan-pelan belinya Hitung-hitung sambil nabung ya Teman-teman Karena furniture disini mahal Nah ini Kita punya meja Ini marmer Seperti yang aku bilang tadi Jadi kebanyakan marmer 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 gitu Kadang bosen Dan ini orchid aku Dia disini happy banget Karena dapet sinar matahari yang bagus Nah selain view Yang ada di depan kita Kita juga punya view Di belakang kita Teman-teman Tapi sayangnya view Yang di belakang kita itu Ada ngelihat rumahnya orang Jadi kita lebih fokus Untuk lihat view Yang ada disini Karena kan ini tuh Kayak infinity gitu loh Teman-teman Ya jadi Kalau di saat kita duduk disini Kita langsung bisa ngelihat Full view Yang ada disana Dan view Yang ada di rumah lama juga Gitu Meskipun gak sama lah Gimanapun juga View dari rumah lama Itu the best Aku juga gak bisa move on guys Tapi kita juga suka banget Dengan view yang disini juga Apalagi kalau musim panas Semuanya hijau ya Untuk saat ini tuh Kurang bagus Karena semuanya Kering gitu Apalagi nanti Kalau ketika musim panas Dan tamannya sudah selesai Pasti juga bagus Gitu Oke Jadi dari area lounge Dan TV area sini Sekarang kita mau langsung aja Berangkat kesini Teman-teman pasti udah tau Ruang makan ini ya Jadi ini aku mau nunjukin Flow-nya itu seperti apa Meskipun rumah ini tuh Bukan tipe-tipe rumah yang 100% open plan Sama seperti yang di rumah lama Kayak semuanya lost gitu kan Ini kan masih ada sekatnya Sedikit-sedikit Tapi menurut aku Tetap aja open plan gitu Kayak flow Dari hallway Menuju Ini Apa namanya KD Dari hallway Menuju ruang TV Terus lounge area Terus meja makan Ruang makan Semuanya juga open gitu Dan Teman-teman udah tau banget lah Ini Jadi ini area ruang makan Kita memang ambil Desain-desain yang warnanya Rust color Terus Wall art-nya juga ada Birunya Ada orangnya Dan ada naturalnya Sentuhan natural Dari meja Kayunya Ini nih Yang banyak banget Dikomenin sama teman-teman Kenapa gak meja marmer Gitu Ya karena memang kita Pake terlalu banyak marmer Di rumah ini Di kamar mandi Makanya kenapa aku mau Sentuhan kayu Karena gimana pun juga Aku sama Bang Daniel Itu suka banget Dengan natural gitu Makanya kenapa Kita pake wood slate Di ruang TV juga Ini pantry Tapi masih belum 100% Kita apa-apain Masih belum banyak banget Barang-barang Ting ting Oke Jadi masih belum keisi-isi Teman-teman Ini masih messy Bang-teman Pasti udah tau Bang Dapur ini Karena aku juga udah pernah Bikin video disini kan ya Nah Jadi Untuk dapur ini Kita ambil tema Dark grey Sebenernya aku pengennya juga Beige color Sama seperti yang di kamar tadi Cuman Bang Daniel suka Warna yang seperti ini Jadi kita Ambil warna dark grey Dan kita kombinasikan Dengan Quartz table Yang warnanya putih Ada gul-gulnya sedikit Gitu Dan Ya semuanya udah sama Aku udah pernah bikin video disini kan ya teman-teman Nah banyak banget dari teman-teman semua Yang penasaran dengan Cendela besar yang ada di Dapur Nah sekarang aku mau tunjukkan ya Jadi yang di luar ini tuh Masih belum selesai juga Seperti yang aku bilang Jadi Tamannya tuh masih messy gitu loh Tapi aku mau tunjukin ke teman-teman Nah jadi Di luar ini Dia masih belum 100% Karena ini rencananya kita mau kasih Apa namanya Bukan teras sih Lebih kayak ke courtyard gitu loh teman-teman Ya tapi ini masih belum Kita garap teman-teman Kita nabung dulu ya Karena bikin rumah disini tuh Harganya aduh ampun-ampunan Jadi kita sambil Ini dulu Sambil nabung Kita sambil Apa namanya Istirahat dulu Dari persetresan Membuat rumah disini ya Adek Adek disini dulu ya Mami capek nak Ya Allah nak Rambutku Ya Nah Seperti yang aku bilang Aku gak bawa Dia mau gendong terus nih Tangannya maknya udah ini Nah teman-teman Ini kenapa Aku gak bawa playpen Disini teman-teman Karena Menurut aku Adek ini juga suka di karpet gitu loh Jadi gak perlu playpen No problem Gitu Oke Ayo 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 Aduh Nah disini juga ada Meja marmer Jadi lebih Keseharian kita makan Itu lebih sering disini Kita pake ruang makan itu Ketika kita ada tamu aja Teman-teman Yes Nah teman-teman kan Pada penasaran nih Ini pintu yang ada disini Itu apa sih Sebenernya ini pintu Menuju garasi Dan playroom area Dan laundry area Tapi saat ini Masih belum selesai Jadi kita gak mau bikin video itu Nanti ketika semuanya udah selesai Kita bakalan bikin video lagi Oke Nah teman-teman Pasti bertanya-tanya Tangganya untuk menuju Lantai 2 Dimana Sekarang aku mau jelaskan Ke teman-teman Ayo ikutin aku ya Oke jadi sekarang Aku mau langsung aja Jelaskan Untuk tangga yang menuju Ke lantai 2 Nah jadi aku sudah pernah Mention ke teman-teman semua Bahwa disini itu Untuk planning permissionnya Alias kalau di Indonesia Kayak IMB gitu loh Teman-teman Ijin mendirikan bangunan gitu Disini tuh lumayan Susah banget Kenapa? Karena area tempat kita ini Adalah area Hijau Teman-teman Jadi gak sembarangan Kita bisa bikin rumah disini Nah karena Rumah yang waktu itu Kita beli sebelum kita bongkar Itu kan rumah Satu lantai Jadi sejenis bunggalo Kayak gitu kan Dan kalau kita mau Renovasi total Otomatis kita kan Harus mengajukan Perizinan lagi Yang baru ya Dan kita sudah Coba untuk Pengajuan itu Tiga kali Teman-teman Kita langsung Pengajuan langsung Dua lantai Ditolak 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 Akhirnya Karena kita sudah Tiga kali ditolak Akhirnya kita putuskan Untuk desain rumah Yang kelihatannya Hanya satu lantai Dari luar Jadi dari luar itu Kelihatannya cuma satu lantai Tapi ternyata itu Di bagian dalamnya Itu dua lantai Gitu teman-teman Nah jadi Untuk sejenis Perizinan seperti ini Mau gak mau Kita harus menempati rumah ini Di satu lantai dulu Setelah kita pindah Menempati rumah itu Yang rumah satu lantai itu Baru kita bisa Apply extension Gitu ya Intinya Jadi Akhirnya kita Ambil jalan tersebut Dan akhirnya Kita dapat izin Gitu Pokoknya ribet banget Lah teman-teman Kalau misalkan Aku harus jelaskan Secara detail itu Bakalan panjang banget Nah jadi Saat ini Lantai dua Nih ya Ada disini Jadi lantai dua ini Sebenernya sudah selesai Oke Sudah semuanya Sudah ready Ini Tembok ini Hanya sementara Kenapa Aku bilang sementara Nanti ketika ada petugas Datang kesini Ini nanti bisa ditutup Mereka tidak lihat Bahwa di atas itu Ada ruangan Karena kita masih Belum dapatkan izin Jadi Di atas Di lantai dua itu Ukurannya sama Dengan lantai bawah Karena sama ya Besarnya sama Di lantai atas Dan untuk Desainnya Ini Di belakang aku ini Adalah Dimana Tangganya Tangganya ada disini Dan di atas ini Ini adalah Kaca Oke Jadi kayak Kaca handle gitu loh Teman-teman Oke Jadi Tangganya itu juga Pake kaca handle juga Jadi tangganya ada disini Sampai kesini Stop disini Dan kira-kira Berapa lama sih Perizinannya Bakalan approve Kita gak tau Bisa Tiga bulan Bisa empat bulan Atau mungkin bisa satu tahun Aku gak tau teman-teman Karena Karena kalau untuk Tapi kalau Mertua aku bilang Katanya kalau kita Urus perizinan Tidak merubah Bentuk di luar Itu biasanya cepat Doain aja Semoga Perizinannya Yang untuk lantai atas ini Cepat selesai Kalau misalkan Cepat selesai Otomatis kita cepat Bisa ngisi-ngisi furniture Dan kita Bisa pindah ke Lantai atas Jadi untuk saat ini itu Kalau misalkan Kita ada tamu Sementara kita Alokasikan Ke rumah lama dulu Nginepnya Jadi kita Sudahin dulu aja deh Videonya Terima kasih yang udah Ikutin house tour ini Kita langsung aja Ketemu di video kita Berikutnya Thank you so much For watching See you next time Bye Bye guys Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax